Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara aku, saya lagi ada di kereta super cepat menuju Taipei dari Chiai, Taiwan kita akan lanjutkan tentang ilmu dari Nabi Musa alaih salam jadi Nabi Musa ketika umatnya itu mengeluhkan kondisi yang sangat mencekam saat di depan ada lautan ganas di belakang Fir'aun yang lagi marah maka Nabi Musa menjawab inna ma'ayorot bisayahdin sungguhnya Allah bersama aku Allah akan memberikan petunjuk dalam keadaan yang sangat kritis seperti itu sangat mencekam seperti itu Nabi Musa tidak mengatakan saya punya solusi, saya punya kekuatan saya punya ilmu beliau mengenuhkan dirinya beliau menyatakan gak punya apa-apa inna ma'ayorobbi saya punya Allah saya punya Tuhan saya saya adin Allah akan memberikan petunjuk saat Nabi Musa tidak menunjukkan punya apa-apa setelah Allah menunjukkan puasanya Allah turun tangan langsung Allah perintahkan pukulkan tongkat ke laut kayu yang gak bisa apa-apa bukan malaikat yang diturunkan bukan angin yang tampak punya kekuatan bukan malaikat yang tampak punya suatu tapi kayu yang tidak bergerak tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa disuruh mengukurkan ke laut Allah langsung turun tangan laut pun dibelah Fir'an pun ditenggelamkan begitulah yang akan kita dapatkan kalau kita menyerahkan total penyerahan urusan kita kepada Allah SWT semoga berkata manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!